Hal ini diutarakan oleh Ketua KPU Sumsel, Amra Muslimi, terkait tahapan pemilu saat ini sudah pada persiapan penetapan daftar calon tetap DCT, Caleg DPRD Sumsel, dan Kepupaten Kota, yang akan ditetapkan pada 3 November 2023 mendatang. Setelah DCT ditetapkan, masa kampanye akan dimulai pada 28 November sampai dengan 10 Februari 2024. Selama masa persiapan penetapan DCT ini, KPU Sumsel sendiri sudah mencoret lebih dari 100 bakal calon legislatif dari persiapan DCS yang sekitar 1000 bacaleg menjadi tinggal 900 bacaleg, lantaran tidak memenuhi syarat diantaranya seperti administrasi. Ditambahkan Amra Muslimin, penetapan DCT masih cukup lama. Oleh sebab itu, masih ada kemungkinan bacaleg yang sebelumnya tidak masuk dalam DCS bisa masuk dalam DCT meski syaratnya cukup berat. Lantaran dibutuhkan rekomendasi yang ditanda tangani Ketua Umum dan Sekjen Parpol. Kemarin tidak memenuhi, jadi ada sangkaan-sangkaan tapi tidak bisa ditindaklanjuti oleh KPU karena memang syaratnya tidak memenuhi. Tapi yang kami pastikan dari sebelum DCS itu diumumkan, kami sudah mencoret lebih dari 100 bakal calon anggota legislatif karena tidak memenuhi syarat administrasi. Untuk DCT nanti, adakah kemungkinan calon lari yang belum DCS masuk DCT? Ada kemungkinan tetap ruang itu ya, karena memang syarat untuk mengganti calon itu kemarin pada saat terakhir, pada saat pencermatan. Tapi syaratnya kan berat. Harus ada rekomendasi yang ditanda tangani oleh Ketua Umum Partai Politik dan Sekjen Partai Politik.